Pertanyaannya kita bahasa Indonesia aja ya, apakah para ulama, yaitu ulama yang memenuhi standar al-ulama warosatul ambiya, kalah pola pikirnya sama si Mahesa Mang? Contoh seperti pangersa Abuya, Sepuci Dahu beserta ulama lainnya. Peran Kang Mahesa itu mengkritisi satu cerita dari satu tokoh dan tokoh-tokoh lainnya, dan peran pengkritik itu tetap harus ada gitu. Peran pengkritik itu harus ada, jangan kita panatik buta. Seolah-olah ulama tersebut tidak pernah bersalah, ulama tersebut tidak pernah berbohong. Karena yang mustahil berbohong itu, mustahil bersalah itu cuma Nabi, wajib kita terima. Karena Nabi punya sifat sidik, yang artinya benar, mustahil Nabi kizib, bohong. Mustahil Nabi salah. Walaupun ada satu tokoh yang menceritakan hal-hal yang sifatnya supranatural, Amrun khorikun niladad, suatu al yang memedah kepada adat manusia pada umumnya. Tidak bisa ditakar oleh ide, tidak bisa ditakar oleh pola pikir. Hukum berpikir itu tetap harus dipakai. Apakah itu wajib kita terima? Apakah itu mustahil kita terima? Wajib seperti itu terjadi? Apakah itu mustahil seperti itu terjadi? Apakah? Boleh-boleh saja terjadi seperti itu, boleh-boleh saja tidak terjadi seperti itu. Boleh-boleh saja kita terima, boleh-boleh saja kita tolak. Karena di sini kita, Kang Mahesa ini ya perannya sebagai pengkritik, yang beliau kedepankan itu logika. Makanya perang berpikir, bukan perang perasaan ya. Ketika Kang Mahesa dengan beraninya menyampaikan hal tersebut, ya kita lawan lagi gitu dengan argumen, selagi kita mampu. Ketika tidak mampu ya sudah. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman saya, para santri, saya termasuk orang yang memandang Kang Mahesa itu negatif, karena beliau ini suladab, kata saya. Mengkritik satu ulama, mengkritik satu toko dengan beraninya beliau seperti itu. Tapi ketika saya pelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang membahas tentang karoma, tentang mu'jijah, tentang sihir, tentang ma'una, tentang istidroj, apa yang disampaikan Kang Mahesa, saya sedikit-sedikit menerima gitu. Oh iya juga ya, apa yang disampaikan Kang Mahesa itu ada benarnya gitu. Ya ternyata benar gitu. Karena beliau juga mengatakan hal tersebut, berdasarkan kitab-kitab yang muktabar gitu, dari ulama-ulama. Seperti itu. Akhirnya teman-teman saya yang dulunya juga seperti saya memandang beliau negatif, sekarang malah kebanyakan mengidolakan Kang Mahesa. Karena adanya Kang Mahesa membuat kami gitu, yang tadinya panatik buta. Akhirnya logika kami hidup. Karena adanya Kang Mahesa tampil di media, mengkritisi tokoh-tokoh yang sering menceritakan hal-hal yang berasumsi halu. Punten ini ya. Adanya Kang Mahesa mengkritik satu tokoh, tidak mengurangi rasa cinta saya kepada tokoh tersebut. Dan saya tidak membenci Kang Mahesa. Apa yang saya sampaikan mungkin bisa diterima oleh Akang ya Kang. Mohon maaf ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.